Intro Halo Tribuners, kembali lagi bersama aku Nadia Di Hype Membahas Berita Terkini Yang Lagi Hype Banget Tribuners, seorang pria biasanya melindungi wanita nih Tribuners Tapi dari video satu ini kamu bisa melihat seorang wanita dipukul oleh pria di transportasi umum Nah Tribuners, video ini mengandung kekerasan Kalau kamu takut, kamu bisa skip video ini ya Tribuners Pihak kepolisian telah mengamankan pelaku pemukulan di dalam bus rapid transit Banjar Bakula yang video aksi pemukulannya viral Dari potongan video, dugaan pemukulan terjadi usai bus BRT Banjar Bakula Menaikan penumpang di halte kolam renang idaman Banjar Baru Di potongan video juga tertulis tanggal video tercantum pada Minggu 28 Agustus 2022 siang Dalam rekaman video terlihat sosok penumpang laki-laki berpakaian coklat Memasuki bus bersama penumpang lainnya Saat bus mulai berjalan, penumpang ini tiba-tiba menyerang salah satu penumpang perempuan berpakaian hitam Lantas, penumpang lain pun terpancing emosi Tak lama, bus pun berhenti diiringi dengan keluarnya penumpang laki-laki itu dan ditendang oleh penumpang lain Saat dikonfirmasi Kaposek Banjar Baru Utara, kompol Shofia melalui Kasih Humas membenarkan kejadian tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah Tribuners, untungnya pelaku sudah diamankan di Tribuners Nah semoga hal ini dapat menjadi contoh buat kamu untuk selalu berhati-hati di transportasi umum ya Tribuners Well Tribuners, sekian dulu berita yang bisa Nadia sampaikan kali ini Buat kamu jangan lupa like, comment, dan subscribe Tribun Batam ID ini Jangan lupa juga untuk kamu follow akun-akun yang dibawah di Tribuners Aku Nadia, I'll see you on the next time Bye-bye!